Kalau menurut gue itu faktor paling penting adalah lingkungan Lingkungan ya? Misalkan, motor nih Pak, minta motor dong, ninja gitu Kenapa ninja? Bisa Orang Chinese gak akan pernah ngejek Misalkan temen gue Mohon maaf nih, misalkan pakai motor bucat gitu Kita gak akan ngelihat deh Halo temen-temen, balik lagi bersama gue dan Gue Adrian Nah, sebelumnya kita udah sempet ngobrolin topik yang cukup berat ya Ya soal pinjol, terus abis itu judi slot dan Karir lah, karir dan berbisnis Nah sekarang ngeteng-ngeteng aja deh Jadi gue Sebenernya, jujur ya Gue tuh Di temen-temen gue, sirkul gue tuh rata-rata orang-orang yang Mayornya kesen emang Islam Dan banyak juga Dan salah satu Perempuan terdekat gue Ya kacar, apa-apa enggak Itu Chinese, jadi cewe gue tuh Chinese Susah kalau beda agama Cewi gue tuh Chinese Oke Lo makin nyokapnya apa, A.I.? Gue belum rata Jadi Bukan cemen aku gimana ya Gue sebenernya, jujur aku takut Ini semua gue nih, ceweknya nih gak ngeliat nih Soalnya Apa tuh Cewek gue ini Dibilang gimana ya Salah satu Bapaknya tuh salah satu Mafia Jadi gue pernah ada Ada case lucu Dia tuh Dia rumahnya di Jakarta Barat Dia tuh gak pernah ngomong Kalau misalkan dia tuh anak orang kaya Blah-blah-blah segala macem Gue pernah nganterin dia dari kantor gue yang lama Rumahnya dia Setak Pas pertama kali gue ngeliat Dia kan ngomong ya Rumah Rumah gue tuh gak gede Rumah gue tuh gak gede Oh yaudah Tapi banyak Enggak Rumahnya bener gak gede Enggak Gue bilang gede Kecil enggak, gede enggak Nah Cuman di depan rumahnya itu adalah Ada dua truck Kalau lo pernah tau Mercy Unimog Lo pernah denger gak? Belum Tapi truck Truck Kalau lo pernah liat orang demo Ada polisi Ada truck yang segede gabar Nanti ada tiga Terus gue bilang kan ini dapet dari mana Gak tau Ayah katanya bawa Udah lama Terus pas gue masuk Kayak tanggungan Gue tau sih pertama kali gue ngebukakan Kita ada Ferrari Oke Terus kayak Tuing ya Tuing step tutup Gue buka gini kan Gue ngeliat yang kaget kan Wah Pas gue tutup lagi Gue mikir kan ini Ini siapa Aduh Gue kenal moral siapa Ini ya Ini ya Nah Nah Gue juga pernah denger Dari cewek gue Kalau misalkan adalah Siasatnya nih ya Kayak Ini Gue gak ngomong Gak ngomong rasa Bagaimana ya Cuman Ada kalimat adalah Cina harus punya toko Why Jadi Kalau secara konsep ya Chinese secara general nih Orang Chinese banyak yang agamanya Mungkin Gue sendiri kan Ada yang Buddha Ada yang Kristen Gue bicara Chinese secara general Kenapa harus punya toko Jadi Memang awalnya orang Chinese itu Lihat pendatang Dan Pendatang ini Kita kan mendatang nih Kita Gak boleh yang namanya Ke Plosok-plosok Karena Taulah Kita mungkin Kalau di Plosok-plosok Gak diterima Jadi Orang Chinese datang adalah Di kota Di kota Biasanya titik-titik Mungkin Kalau di Ini adalah Batavia Waktu itu Jakarta Di Belodok Oke Oke Di situ Ketika di kota Adalah pusat bisnis Pusat bisnis Mau gak mau adalah Dagang Luarang Chinese Jarang punya Maksudnya Jarang punya aset Punya tanah Punya apa Maksudnya rumah mewah Gitu Yang kita harus Perjuangkan adalah Toko Karena toko ini Ya toko Banyak lah Mau toko Bengkel kan Makanan Segala macem Orang Chinese tuh Punya toko Untuk Perhidupan Gitu Karena memang Orang Chinese pada Di awalnya Pendatang Itu mindset yang Terus berjalan Sampai saat ini Tapi itu Itu mindset-mindset Di Pribumi ya Apanya Itu mindset-mindset Di Pribumi ya Apa gimana Orang Chinese Harus punya toko Tapi Apakah Let'snya begini Ini Ini gue gak Ini aman Apa gak Apa gak Jadi gini Gue juga Banyak-banyak Banyak punya Kenangan temen-temen Chinese Apakah Memang Se-actual itu Kalau misalkan Orang Chinese itu Lebih Ulet Dibanding Orang Yang dimana Kita harus Lebih Ulet Karena kita Memprioritasi Yang namanya Pendidikan Ke turun-temurun Oh Pendidikan Oke Jadi Kita tuh Dari kecil tuh Udah dididik ya Mungkin Kalau orang Chinese Yang masih Kentel banget nih Yang Mungkin kayak Orang Pontianak Atau mungkin Orang yang Kakeknya masih Dari China Langsung Mereka pasti Ngebawain Wisdom Dari Aslinya Yang dimana Kita harus Itu Harus Lebih Ulet Uletnya Patokannya Apa sih Maksudnya Lu belajarkan Atau Segeneral aja Maksudnya Semua tuh Lu harus Ulet Karena Biasanya Gemblengan Dari orang tua Itu Kita Ngoblin Dari kemalas Dari kecil Dari kecil Gue Maupun Temen-temen Yang lain juga Yang Chinese Ketika kecil Gemblengannya Giatnya kita Kadang Udah Terminset Dari kecil Tanpa Di Ajarin Kadang kita Malah jadi Ngikut Kegiatan Orang tua Orang tua Emangnya Udah Giat Udah Terus Ngikutin Ya makanya Walaupun Giat Ya mungkin Nanti Giatnya Terus Nurunin Usahanya Waris lah Jadi kita Anak itu Harus Kalau Di Orang Jadis Sama Kayak Orang Batak Juga Kalau Patriliner Mengikuti Garis Keturunan Laki-laki Jadi Terutama Apalagi Anak Coy Udah Kalau Al-Bisnis Segala macam Ya kita Harus Harus Giat Karena kita Mikirin Nanti Keturunan kita Jangan sampai Susah Karena kita Awalnya pendatang Mainset itu Terus dibawa Walaupun kita Sekarang sudah Alkulturasi Mungkin Nenek gue Itu Itu Nggak 100% Udah Campuran Kribumi Karena kita Mikirin Kita pendatang Ya lu Harus Giat Lu Nggak punya Apa-apa Awalnya Di sini Dan itu Mainset yang Turun-temurun Sampai Saat ini Di keluarga Lu pun Juga Begitu Begitu Kalau Kalau Masuk Istansi Perusahaan Itu Agak Sulit Kejadian Bokap Masih Ngerasain Yang Tidak Sukup Atta Nggak Boleh Dipakai Apa Waktu itu Waktu era Pak Harto KTP Semua Berbahasa Mandarin Budaya Tionghoa Itu Dihapuskan Semuanya Di eranya Bagus Jur Sama Megawati Baru boleh Jadi Nggak masuk Kata Itu Nggak boleh Jadi Diskriminasi Itu Di Polisian Di BUMN Ya Udah Kita harus Giat apa Giatnya Dagang Punya Toko Kayak Gitu Itu adalah Hal yang Dibuat Karena Kita Awalnya Pendatang Dan dulu Kita sempat Ada diskriminasi Kayak Gitu Walaupun Sekarang Lebih Baik Ya Cuman Kadang Ada hal-hal Yang Masih Sensitif Kalau Menyakut Tentang Rasa Iya Ya Itu Si Maksudnya Gue Yang Mungkin Wisdom Dari turun-temurun Sebenarnya Karena Awal mulanya Kita Orang Chinese Pendatang Jadi Memang Ada Historinya Kalau Kalian Belas Sampai Ngomong Pelit Atau Apa Orang Chinese Nggak Pelit Pada Sesuatu Hal Yang Emang Untuk Kebutuhan Misal Kenyamanan Rumah Pendidikan Nyekolah Anak Sampai Sarjana Orang Tua Nggak Pelit Untuk Hal Itu Tapi Kalau Misalkan Jajan Buat Nggak Jelas Gitu Pasti Orang Chinese Akan Pelit Dan Betul Lu Nyari Sendiri Gitu Orang Tua Gue Kayak Motor Minta Motor Ninja Kenapa Ninja Bisa Ya Kan Buat Apa Yang Terlalu Mahal Gitu Bukannya Pelit Lebih Artinya Yang ini Bisa Yang ini Aja Yang lebih Murah Dulu Sama-sama Bisa Dipakai Nggak Bisa Gengsi Dulu Gitu Gitu Sih Didikan Bokap Gue Gitu Kalau Misalnya Kalian Juga Perhatikan Maksudnya As Pribumi Itu Itu Aja Udah Lama Narah Soalnya Kadang-kadang Tingkat Kenyamanan Let's say Misalkan Tadi Kau Adrian Bilang Kalau Kenyamanan Dalam Leceh Rumah Fasilitas Pendidikan Dan Leceh Kesehatan Lain-lain Nggak Mungkin Mereka Pelit Dan Itu Terjadi Temen Gue Ini Si Cewek Ini Dia Emang Seperti Itulah Dan Sometimes Dia Juga Loyal Kalau Kalau Belit Gue Lebih Tau Orang Yang Pelit Siapa Gue Tau Ada Salah Satu Ras Yang Pelit Itu Kadang Mungkin Baru Kenal Udah Main Minjem Kalau Udah Kenal Deket Dan Kita Tahu Orang Emang Ya Bisa Dipercaya Ya Nggak Akan Pelit Kayak Ujug Lu Baru Kenal Lama Gue Minjem Cep Ya Bukan Lok Kasih Juga Susah Iya Kalau Misalnya Kalian Pernyatian Tuh Ya Chinese Nggak Pelit Maksudnya Nggak Sekasar Apa Yang Bayangkan Banyak Kayak Yang Memang Salahnya Mungkin Ini Gue Balik lagi Ini Ini Perspektif Gue Kalau Ada Ada Salah Kaprah Misalkan Dari Orang Orang Pribumi Kalau Misalkan Tentang Chinese Seperti Apa Dan Salah Satunya Nah Ini Kalau Lu Perhatiin Ya Oh Ini Kira-kira Kalau Misalnya Lu Perhatiin Dari Dari Minusnya Atau Nggak Dari Kehidupan Daily-nya Siak-sak Apa sih Trik Yang Biasanya Lu Bisa Kasih Karena Anak Muda Kalau Lu Perhatiin Nggak Kayak Diobrol Topik Sebelumnya Banyak Yang Kejirat Pinjol Terus Habis Tujuh Dislop Terus Ya Hal-hal Negatif Itu Banyak Dan Kalau Gue Perhatiin Mostly Yang Ketak Orang Perhatiin Oke Lu Ada Trik Gak Sendiri Orang Chines Itu Jarang Lihat Aduh Gue Kejirat Pinjol Mungkin Ada Mungkin Tapi Hampir Ya Mungkin Cuman 10% Ya Itu Kalau Menurut Gue Faktor Paling Penting Lingkungan Lingkungan Orang Chines Nggak Akan Pernah Ngejek Misalkan Teman Gua Mau Misalkan Pake Motor Bucut Gitu Kita Gak Ngedek Karena Kayak Di SD Aja Nih Kayak Gua Waktu Kecil Gua Nangis Gara Dikatain Mata Gua Sipit Gitu Kalau Gua Sesama Yang Temen Kita Gua Pernah Jadi SD Sampai SMP Gua Di Sekolah Negeri Yang Dimana Gua Minoritas Tapi Ketika Gua Di SMK Dan Kuliah Gua Jadi Mayoritas Tapi Dengan Temen Temen Yang Lain Gua Seneng Yang Peribumi Yang Itu Dari Sumatra Dari Kalimantan Dari Ambon Gua Belajar Tapi Ketika Gua Di SD Sampai SMP Kok Gak Ada Orang Nanya Gua Eh Kalau Di Orang Cain Gimana Tapi Malah Ngebully Gua Gitu Ketika Gua Masih Belinggungan Cain Tapi Ada Orang Beda Kita Malah Pengen Tahu Balik Lain faktor Utama Sebenernya Dilingkungan Kenapa Gua Gak Pernah Terjarat Pinjong Ya Dengan Gua Yang Biasa Biasa Gak Ada Temen Yang Ngeledek Temen Temen Gua Ngeledek Gitu Lo Pake Ini Doang Gak Ada Beda Sama Temen Temen Gua Kalau Yang Dulu Temen SMP Ya Pasti Mikir Kayak Lu Sekarang Udah Kerja Gitu Tapi Gak Pernah Gak Pernah Traktir Kita 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 Ada Berbedanya Jadi Faktor Ketama Sebenarnya Lingkungan Sampai Orang Bisa Terjebak Dengan Gengsi Ada Orang Kepinjong Dengan Gengsi Dilingkungannya Mungkin Kayak Kalau Lu Gak Pake Iphone Lu Bukan Si Orang Chinese Kalau Selama Lu Satu Pemikiran Dan Diluar Perekonomian Lu Yaudah Kita Satu Basicnya Pasti Semua orang Struggle Semua orang Struggle Dan Kalau Gua Perhatiin Rata-rata Kayak Misalkan Banyak orang Di luar sana Tidak Mau Ngelewati Pas Struggle Dan Tujuan Akhirnya Final Final End Game Adalah Flexing 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 Itu Bahaya Bangga Cuman Mungkin Kalau Satu Yang Dikkhawatirkan Adalah Ada Beberapa Komunitas Yang Masih Chinese Tapi Mereka Mengesklusifkan Diri Kayak Gitu Mereka Gak Mau Berbaur Dengan Bisa Dibilang Mereka Masih Main Dengan Kasta Kasta An Kalau Gue Sendiri Gue Udah Banyak Main Dengan Temen Temen Dari Berbagai Ras Mereka 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 Dari Lingkungannya Dia Dari Kecil Sampai Saat Ini Jadi Di dalam Tempurun Mereka Pun Kalau Temenan Sama Yang Lain Masih Ada Yang Berpikir Kayak Gitu Temen Mereka 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 Mungkin Kalau Mereka 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 Bikin Maju Gual Berpikir Masih Yang Kayak Gitu Kalau Yang Orang Chinese Masih Mereka Mereka Masih Rasis Ada Beberapa Yang Masih Rasis Itu Ngingetin Aja Kalau Orang Chinese Yang Terlalu Esklusif Jangan Kayak Gitu Karena Ujung Ujung Kalau Gitu Bisa Merusak Ini Hubungan Kita Di Indonesia Multiculture Jadi Ada 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 Mungkin Ada Beberapa Orang Lain Jadi Bukan Sekarang Kita Menilai Jangan Dari Rasis Tapi Dari Mainset Jadi Beberapa Mainset Orang Orang Di Kita Masih Ada Yang Maksih Kalau Misalkan Ras Dia Paling Keren Gitu Yang Jangan Sampai Gitu Tapi Kalau Misalnya Di Luar Faktor Lain Menurut Menurut Sendiri Menurut Sendiri Adalah Dibanding Mas Hal Yang Udah Jelaskan Misalkan Kalau Di Luar Kalau Misalkan Kita Ngomong Compare Compare Most Of The Time Adalah Yang Gue Lihat Kalau Lu Jalan Sedikit Misalkan Ke Daerah Yang Lu Penelit Mostly Kan Rata Orang Chinese Dan Itu Selara Dengan Apa Yang Tadi Udah Jelaskan Tapi Apakah Apakah At At some point Lu pernah berpikir juga gak sih Kayak misalkan Gue ya Gue sendiri Maksudnya gue jujur adalah Gue pernah berpikir Kalau misalkan Chinese tuh At some point Dia tuh One or two step Di depan kita gitu One or two step Di depan kita Jadi ada Selangkah Dua langkah Lebih maju Dibanding Dibanding Orang-orang Peribumi Kayak gue Tapi Ada gak sih Pernah kayak Mindset seperti itu Kalau misalkan Indonesia Sebenernya punya kelebihan Orang-orang Indonesia Sebenernya punya kelebihan Kelebihan dalam arti Nah Nah itu Maksudnya Pernah gak ada Terjabar di Di Apakah Polak pikir Misalkan Orang-orang Chinese gitu Kalau kayak gue Mikir Orang Chinese Selangkah Dua langkah Lebih maju Di dalam Polak pikir Atau gak Lebih ulet Lebih pintar Nah itu Kalau misalkan Kebalikannya 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 Kalau gue Orang Padang Sama orang Jawa Yes Pandang dulu deh Pandang dulu Orang Padang tuh Asli Kalau kerja gue Punya temen juga Yang orang Padang Asli mereka Gak bakal Gak bakal nyerah deh Kalau dia Sudah punya goals Temen gue Banyak yang achieve Banyak orang Padang juga Doang Kayak gue Ulet banget Entah mereka Di pekerjaan Atau mereka Bisnis sendiri Itu banyak Yang sukses Arief Muhammad Salah satunya Itu Bisa gue Acungin jempol Kayak Kaya gue Uletnya orang Bisa kalah nih Orang Padang Tapi Itu jadi Hal yang positif Untuk kita Bisa Bersaing Secara kompetitif Jadi termotivasi Kedua orang Jawa Walaupun santai Spesifikly Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Mereka Kerja Bisa dibilang Gak Gak buru-buru Santai aja Tapi ulet Konsisten Makanya kadang Kalau Banyak HI-Ii gue Yang punya toko Kalau nyari karyawan Orang Jawa aja Ulet Sekarangnya Iya sih Gue pernah Tinggal di Ini balik lagi Gue gak ngomongin Ras Gue pernah tinggal Di Kalimantan Di Kalimantan Timur Tepatnya itu Samarinda Nah Dosen gue nih Pengusaha Pengusaha Dan dia pernah Ngomong Kalau misalkan Gue tuh Paling males Dan dosen gue tuh Orang Jakarta juga Kebetulan Nggak jadi sana Dia bilang Gue tuh paling males Kalau misalkan Gue Itu Apa tuh namanya Nge-amply Orang dari sini Nah Karena memang Yang lokal itu Mereka Apa ya Karena deket kali Mereka Ya udah mikirinnya Yang gue gitu Beda Mungkin orang Jawa Dateng ke Jakarta Mereka adalah sebagai Perantal Sama Mungkin orang pandang ke Jakarta Sebagai perantal Pemikiran orang Jadi Terlepas dari Ras nih Adalah pemikiran Orang perantal Dan Dia Dia juga Sampat ngebut Gue better Nyari orang Jawa Dan spesifiknya Dia juga Jawa Tengah Terus abisnya Ya kenapa Karena orangnya tuh Ulet laten Ulet laten Mereka yang Perantau Istilahnya Baru nih Disini Mereka tuh Biasanya Giat-giat Karena Di otak mereka Gue harus sukses Di Jakarta Karena Yang saya perantau Gue harus sukses Di Dimana gue tinggal Jauh-jauh Gue merantau Gue pulang Harus bawa hasil Beda sama orang Yang Mungkin Yang rumahnya deket Entah dimanapun Mungkin orang Jawa Kalau Kerjanya di Jawa Belum tentu Seulet Kalau dia merantau Bisa jadi Bisa jadi Karena dia mikir Yaudah disini Gue udah nyaman Dengan penghasilan Segini gue cukup Gue punya keluarga deket Yaudah Gitu Lingkungannya Atom semua ada Nyaman Jadi gue gak perlu Yang harus effort Kayak kerja gimana Beda Kalau perantau Ya Gue mau Misalkan Gue pulang kerja Malam di kosan sendiri Ya kan Ngapain Gue kerja terus Kerja terus Gitu Kalau orang yang punya keluarga Ya Kayak gue Mungkin kayak Disini deket Ah gue pulang kerja Malah saya kerja lagi Gitu Menangkan di rumah Kumpul sama keluarga Gitu Jadi tiket keuletan Perantau Terutama Terlepas dari Ras adalah Pemikiran orang perantau Itu lebih Lebih harus Achieve Sukses Iya sih Gue juga Berapa kali juga Kalau gue perhatiin Ya Maksudnya Dibanding orang Chinese Maksudnya Off step itu Gue adalah Kalau gue spesifiknya Ada orang di tengah Entah kenapa Mereka tuh Kadang-kadang Ada beberapa Pemikiran yang Two step Di depan gue Gitu Kayak Ini orang Bener gak sih Kayak Ajar kok Kok bisa ya Kepikiran ke arah-arah sana Gitu Ajar pintar-pintar juga Maksudnya kayak misalnya Kalau Chinese gitu Ya mungkin gue lingkungannya Banyak sama orang Chinese Jadi gue bisa nebak lah Mereka tuh Di air airnya kayak gimana Cuma kalau misalnya Orang Jawa Bener-bener kayak Wah gila Bisa begitu ya Ini orang ya Maksudnya In good or bad ways Banyak temen-temen gue Gue aja yang Dari Jawa Tengah Ya Apa Maksudnya orang-orang biasa aja Ada anak petani Tapi mereka tuh Bisa achieve di Jakarta Iya Itu yang gue hakuin Top banget sih Iya Jadi ada Ada saingannya nih gue nih Banyak Jadi Sekarang kita kompetitif Secara sehat aja Nah buat 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 kedepanan ya Kalau misalnya kayak Buat Buat karir ya gitu Misalkan Kan kita Maksudnya Nggak kita sih Lebih Lebih tepatnya adalah Orang-orang yang teribu Ini kan banyak Banyak Menginterpretasikan Kalau misalnya orang-orang Chinese Itu kan banyak yang Kayak pelit lah Apalah segala macam Menjajah lah Ya lucu Lucu sendiri sih Lu di kandang sendiri Lu dijajah Ya aneh juga sih Ya cuman Konsep menjajah kan Emang kayak gitu Cuman Kira-kira kalau misalnya Dari lu sendiri ya Itu Itu memang udah Kesalahan Setup lah Bisa dibilang Memang Apa emang Emang mungkin Ada Ada satu momen Kita pernah Ada Konflik Ada konflik Terus jadinya Ya berkepanjangan Jadi Ketika Mau nurun Ya itu Kalimat itu selalu muncul Ya Makanya Itu ada salah satu juga Dari Keputusan presiden Waktu itu era SBY Kalau nama Cina diganti Jadi Tionghoa Sebenernya tidak ada yang salah Dengan Cina Cuman Di Indonesia Kata Cina ini Sudah menjadi hal negatif Yes Ya kan Kita gak ada masalah kayak Negara Cina Cuman Cina dalam artian kita Yang sudah terlalu lama Dari sejarah Jadi negatif Makanya sempat diganti SBY Kata Cina menjadi Tionghoa Lebih halus Nah Kalau Sudut pandang kayak gitu Itu Yang bisa nyelamatin Menurut gue Pendidikan Semakin kita Banyak Makin tinggi Pendidikannya Biasa kita Makin banyak ketemu orang Kalau udah ketemu orang Kita udah gak ada yang mikir Lu suku apa Lu suku apa Sebenernya kita satu gitu Cuman kalau orang ya Dari lingkungannya ya Cuman satu gitu Gak ada yang beda Ketika dia melihat sesuatu yang lain Jadi mikir Kayak 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 gue kecil dibully Mungkin buat jadi minoritas Mata lu sipit Karena di lingkungan mereka itu Gak ada kayak gitu Dan ini Maksudnya ada Berapa background juga yang Banyak Itu tuh Ada kaitannya juga gak sih Kayak banyak orang Cina yang ganti nama Ya Banyak yang ganti Yang jadi Dilokalisasi gitu Bokap Termasuk bokap gue Jadi Tiga suku kata ini Gak boleh gitu Jadi Orang Cina di Indonesia Mungkin saat ini Yang udah Udah di tahun Delapan puluhan itu tuh Mereka ganti nama Namanya Aneh-aneh udah Karena ada yang jadi Jadi suku kata ini Tetap ada Jadi wijaya gitu Iya Betul Jadi Panggilannya Di tempat Biasa gitu Di lingkungannya Dipanggil dengan nama marganya Tapi di KTP Beda Walaupun saat ini boleh Udah males Udah terlanjur lama kan Nama lokal ini Yaudah Tapi Tapi lu gak Gue ada nama Chinese gue Cuman memang gak dipake Nama Chinese apa Ada pokoknya Gue Lai itu An Lai itu Loa gitu Jadi Loa itu Bahasa Mandarin lama Cuman kalo marga ini Lai Marga gue termasuk Yang bisa dibilang Minoritas Kalo marga yang sering denger adalah Lips 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 Terus Tan Go Yang kayak gitu-gitu Itu Yang besar-besar Salah satunya Kalo gue termasuk Yang kecil Loa atau lain Nah orang Chinese pun Di Indonesia Sebenernya ada beberapa Terbagi sih Ada yang Hokkien Ada yang Ke Oh iya Hokkien itu Biasanya orang Bangka Dan gue termasuk Hokkien juga Orang Jakarta Kalo Ke itu Rata-rata dari Kalimantan Kodianak terutama Yang lo sempetannya itu Orang asal-usin lo dari mana Iya Betul Yang paling besar sih Dua itu ya Hokkien sama Ke Di Indonesia Di luarnya itu ada lagi Ada sebenernya banyak Jadi Cina itu Di luarnya Cina daratan lah Istilahnya Cina lautan Nah gue gatau Gue pernah baca Histori dari keluarga gue Kalo marga gue tuh Memang Asal mulanya Dari Tiongkok Itu adalah petani Gak aneh Kalo gue sekarang Ke bisnis tanaman Jadi Cara gak langsung Turun-turun Adalah legacy juga Dan marga tuh Banyak banget Asli Gue juga gak apal sih Oke pesan Pesan terakhir deh Sebelum kita Close Kira-kira Kalo misalkan dari lu Apa Untuk merubah mindset Atau gak Misalkan dari Pola pikir lah Dari pola pikir Cainnya sih Siasatnya nih Ya bisa disalurkan Ke viewers kita Di Youtube Oke jadi Gue temen-temen Kalo emang Terutama Di dunia profesionalisme Bisnis gini Kita Jauhin mindset dulu Tentang Siapa agama Lu Siapa ras Kalo memang kita Tujuannya adalah Nyari relasi Dan memang Pengen cari temen gitu Yaudah kita Temenan aja Jadi jauhin dulu Yang Harus Kepo Lu agamanya Apa rasnya apa Kayak gitu sih Dan Jangan nilai orang tuh Dari ras dan agama Karena Itu rancu Yang kita nilai dulu Sebenernya dari pendidikan Asli pendidikan itu Paling penting Kita bisa menilai Lu mau dari ras Apun Pendidikan itu Biasanya Lebih gak mudah Dinilai gitu Jadi jangan Meskesifikasikan Sesuatu dari ras dan agama Kayak gitu Oke 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 mungkin Sekian aja Buat episode bersama Gua Adrian Gua Adit Dan Gua Adrian Sampai jumpa Sayangin Bye bye See you guys 6 7 5 7 3 0 2 5 5 5 6 5 11 9 12